Halo, bertemu lagi di Virtual Library, siap untuk dengarkan sebuah cerita, hidup dengan baik kita simak sama-sama. Madu Stamina untuk Naura, ditulis oleh Diyah Umi Purnama, ilustrator Bela Ansori. Hari Senin, saat upacara bendera, Lala tiba-tiba jatuh pingsan, Naura yang berdiri di sebelahnya terkejut. Tim medis yang mengawasi di belakang segera tanggap, Lala segera dibawa ke ruang kesehatan. Naura diminta membantu mengangkat tanduk. Di ruang UKS, tim PMR berusaha menyadarkan Lala. Ada yang memberi minyak kayu putih, ada juga yang mengendorkan kerah dan baju Lala. Naura terus mengamati, ia memang ingin menjadi anggota PMR. Di sekolah ini, siswa dapat menjadi anggota PMR setelah duduk di kelas 5. Lala mulai bergerak dan sadar. Cepat berikan air hangat yang dicampur madu, ucap Kak Nita ketua PMR. Kak Rini, salah satu anggota PMR, segera melaksanakannya. Kak Rini segera memberikannya kepada Lala. Terima kasih, segar sekali, ucap Lala lirik. Apa memang madu baik untuk orang yang pingsan, Kak? Tanya Naura ingin tahu. Iya, orang yang pingsan biasanya kekurangan zat gula dalam tubuh. Dengan minum madu, kebutuhan zat gula akan kembali terpenuhi. Dengan begitu, stamina tubuh akan meningkat. Jelas Kak Nita. Madu juga dapat menambah kekebalan tubuh. Jadi, kita tidak mudah sakit. Timpal Kak Rini. Kalau begitu, aku akan sering minum madu. Aku ingin selalu sehat dan tidak mudah pingsan lagi. Tekad Lala. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada tim PMR. Setelah merasa lebih kuat, Lala masuk kelas di antar Naura. Minggu depan, kita akan mengadakan kunjungan ke peternakan Lebah. Pak Samsul memberi pengumuman. Tiga bulan sekali, masing-masing kelas memiliki agenda kegiatan di luar sekolah. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat menarik sebagai bagian dari kegiatan belajar. Seminggu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Siswa-siswi kelas 3 SD Purwasari akan mengunjungi peternakan Lebah. Minum madu dulu yuk, ajak Lala kepada Naura. Terima kasih, sambut Naura gembira. Sekarang aku selalu minum madu setiap pagi. Aku juga selalu membawa madu kemasan saat berperdiam. Ucap Lala Riam. Rupanya Lala tidak ingin pingsan lagi. Kalau aku dari dulu selalu diberi bekal madu oleh mama tiap perpergian, celetuk Didin. Naura dan Lala menoleh ke belakang dengan terkejut. Kata mama, madu bagus untuk menjaga kekebalan tubuh, kata Didin Riam. Beberapa lama kemudian, anak-anak kita sudah sampai di peternakan Lebah, kata Pak Samsul. Anak-anak pun turun dari bus. Mereka lalu masuk ke peternakan Lebah. Peternakan Lebah Madu Legisari. Anak-anak disambut oleh Pak Wibowo, pemilik peternakan Lebah. Mereka diajak berkeliling melihat kegiatan di peternakan Lebah. Madu berasal dari nektar atau sari bunga yang diambil oleh Lebah. Jelas, Pak Wibowo. Peternakan ini juga membudidayakan perkebunan kelengkeng. Oleh karena itu, madu yang dihasilkan adalah madu dari bunga kelengkeng. Setelah nektar diambil, Lebah kemudian membawanya ke sarang. Di sarang, ada Lebah lain yang siap mengambil alih nektar yang dibawa dari luar. Selanjutnya, Lebah tersebut mengolahnya menjadi madu. Terakhir, madu disimpan di sarang. Pak Wibowo menjelaskan dengan semangat. Bagaimana cara kita mengambil madunya, Pak? Tanya Lala. Caranya, sarang Lebah perlu dimasukkan ke dalam alat yang disebut ekstaktor ini. Jelas, Pak Wibowo. Selanjutnya, madu tersebut ditampung dan dikemas. Produk andalan kami adalah madu botol dan madu saset kemasan. Siapa yang dapat menyebutkan manfaat madu? Madu, nanti bapak beri hadiah. Pak Wibowo membuat kuis. Madu dapat menambah stamina, Pak. Itu karena madu memiliki kandungan zat gula yang tinggi. Kata Naura bersemangat. Ia ingat penjelasan Kak Nita saat Lala pingsan. Benar, Pak Wibowo berkata senang. Ada yang tahu manfaat lainnya? Madu bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ucap Lala dan Didin hampir berbarengan. Pak Wibowo tertawa melihat semangat Lala dan Didin. Pak Wibowo menepati janjinya. Ia memberi hadiah kepada Naura, Lala dan Didin. Masing-masing mendapat satu kotak besar madu kemasan. Ketiganya lalu membagi-bagikannya kepada teman. Hari itu anak-anak pulang dengan gembira. Mereka mendapat pengetahuan yang sangat bermanfaat tentang madu. Informasi tentang madu. Madu adalah cairan alami dari nektar atau sari bunga yang dioleh oleh lebah madu. Madu memiliki rasa manis. Minum madu memiliki banyak manfaat sebagai berikut. Menambah stamina. Madu memiliki kandungan glukosa yang tinggi. Glukosa merupakan sat gula karbohidrat sederhana yang cepat serat tubuh. Minum madu turut menyumbang kebutuhan karbohidrat tubuh. Dengan begitu stamina tubuh yang hilang akan cepat pulih. Menambah kekebalan tubuh. Minum madu dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Sebagai gula alami. Madu dapat digunakan sebagai pengganti gula pasir untuk menambah rasa manis pada makanan. Pengganti cairan tubuh. Dalam madu terdapat kandungan air. Oleh karena itu, madu dapat digunakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Sekian ceritanya. Anak-anak, apakah anak-anak senang minum madu? Ya, madu selain sehat juga dapat menambah kekebalan tubuh kita. Apalagi pada saat pandemik seperti ini. Sekian ceritanya. Nanti kita sambung dengan cerita yang lainnya. Selamat menikmati.